Oke teman-teman semua, kali ini saya berhasil menerapkan WhatsApp iPhone pada Vivo Y12s dan juga bisa digunakan lagi pada Vivo Y21, Y20, Y22, Y15s dan Vivo lainnya yang sudah memiliki Android 11 maupun 13. Jadi ini tampilannya keren banget teman-teman, seperti ini. Ini adalah drag mode dari WhatsApp iPhone pada Vivo tadi. Kalau kita lihat dari catnya seperti ini dan keren banget ya, walaupun nanti tampilannya hijaunya ini seperti iPhone. Dan bisa kita ubah tampilan dari temanya teman-teman. Nah gimana caranya? Simak step-by-step daripada video ini. Selanjutnya, hapus aplikasi WhatsApp bawaan dari Vivo tadi. Kita uninstall aja seperti ini. Kalau sudah kita masuk ke aplikasi JR Shipper. Kalau belum punya, kalian klik nanti di Playstore dan install aja seperti tadi. Baik, di sini saya akan memberikan link download aplikasi WhatsApp yang bisa kalian ikuti step-by-stepnya di video ini dan aplikasinya ada di deskripsi video ini. Nanti install aja ya. Seperti ini nanti di file-nya. Kalian lihat kita extract dulu terlebih dahulu sebelum kita install aplikasi WhatsApp-nya. Kalau sudah kita klik seperti ini dan klik extract di sini teman-teman. Oke, kita masukkan passwordnya ya. Passwordnya adalah oke. Setelah itu, ini aplikasinya kita install seperti ini. Kalau sudah kita buka aja teman-teman. Lalu di sini kita klik izinkan ya. Dan kita klik bahasa Indonesia. Setelah itu kita klik setuju dan lanjutkan. Masukkan nomor ponsel kalian. Kalau sudah kita klik ya. Di sini kita masukkan nanti kode verifikasinya ya teman-teman. Oke, kalau sudah kalian masukkan nomor verifikasinya. Kita klik lanjut aja. Lalu klik izinkan. Dia akan mencari cadangan yang kita lewati aja seperti ini. Dan kita buat nama. Kita klik aja lanjutkan. Kita tunggu sebentar teman-teman nanti untuk penginstalan nanti aplikasi WhatsApp iPhone-nya. Kalau sudah kita klik kembali. Kita klik oke. Dan di sini tampilannya seperti ini. Sudah seperti iPhone ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari tampilannya masih hijau. Dan kita klik di bagian titiknya ini. Kita put mode. Lalu kita klik FMTMS. Lalu kita klik di bagian unduh atau tampilan mode cahaya malam. Kita klik oke. Maka nanti tampilannya sudah menjadi iPhone teman-teman. Sudah dark mode ya. Jadi keren banget teman-teman menurut saya. Dan ini teman-teman bisa digunakan pada semua Vivo sebenarnya ya. Dan Vivo tadi. Oke, untuk aplikasinya bisa klik kalian di deskripsi video ini.